PEMBICARA 1 Kualisi di Pemilu 2024 terus dilakukan partai-partai politik. Kemarin PDIP dan PKB saling lempar sinyal koalisi lewat pertemuan antara Ketua DPP-DPP, Huam Mahani, dengan Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar. Kuan dan Caini menyatakan, parpol mereka memiliki banyak kesalahan, salah satunya sama-sama memperjuangkan rakyat kecil. Pada pertemuan kemarin, keduanya juga saling mendukung untuk maju sebagai Capers dan Jawapres. Jadi karena memang PKB dan PDIP Perjuangan itu sama-sama partai-nya uang sendal ciptik, uang cilik, di grassroot itu kita selalu bersama. Memang begitu, apa namanya, tak. Memang begitu, grassroot-nya PDIP Perjuangan dan grassroot-nya PKB. Muka-muka jualan terkabul dan saya nyimak jadi wakil presiden. Saya mendoakan Pak Kuan jadi presiden. Lalu nanti tanya Pak ke bawah dulu. Pengamat politik, Adi Prajino menyebut, safari politik Puan keelit et parpol adalah untuk membentuk kongsi atau koalisi di Pilpres 2024, sekaligus mengamankan atau menguasai parlemen pasca pemilu 2024. Sementara untuk meningkatkan elektabilitas, Adi menyarankan agar Puan lebih banyak melakukan kunjungan atau berdialog dengan masyarakat. Jadi, safari politik Puan keelit itu tidak ada kaitannya dengan peningkatan elektabilitas. Elit itu murni untuk membuat kongsi politik terkait dengan bagaimana bikin perahu dan bisa mengusung Puan. Sementara elektabilitas itu kaitannya dengan rakyat langsung. Kuncinya adalah turun langsung, belusukan, dan berdialog dengan mereka. Jadi, posisi Puan saat ini sebagai Ketua DPR, sebagai elit PDIP, mesti dikapitalisasi secara ksimal. Bahwa Puan harus sering-sering menyelami kehidupan masyarakat yang saat ini memang relatif kesusahan di tengah pandemi COVID. Sebelumnya, Puan Maharani ditugas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersilaturahmi pada semua pimpinan parpol. Safari politik Puan diawali dengan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada 22 Agustus lalu. Pada 4 September, giliran Ketua Umum Partai Keringga Prabowo Subiato ditemui Puan. Keduanya sempat berkuda di rumah Prabowo di Hambalan. Pindu Putang, Kopas TV